Selamat datang di Penny Voice Apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dimudahkan urusannya Video kali ini akan menceritakan kisah seorang putra konglomerat yang berusaha memecahkan kasus pembunuhan sang ibu setelah 20 tahun Ia akan bekerja sama dengan seorang wanita yang mempunyai penglihatan super Tapi seiring berjalannya waktu, mereka justru saling tertarik dan timbul percikan cinta di hati mereka Seperti apakah kisahnya? Seperti apakah keseruannya? Yuk kita langsung aja ke alur ceritanya Kisah dimulai dengan seorang pria bernama Sunwo Yang berusaha melakukan investigasi selama 20 tahun demi mencari pembunuh ibunya Suatu ketika, kalung milik sang ibu tiba-tiba muncul dalam acara pelelangan setelah sekian lama menghilang Yang mana kalung itu hanya ada satu di dunia Dengan sebutan Kalung Air Mata Sang Ratu Pada akhirnya, Sunwo datang ke pelelangan tersebut dengan menyamar sebagai kakek-kakek demi mencari petunjuk Tetapi aksinya ketahuan penjaga sehingga harus melawan mereka semua Sunwo masuk ke ruang direktur untuk mencari informasi dari mana kalung itu berasal Tapi tidak menemukan petunjuk apapun Tiba-tiba direktur datang sehingga harus bersembunyi Namun sialnya keberadaannya ketahuan akibat anjing si direktur Pada akhirnya, ia bertanya kepada direktur dari mana kalung itu didapat Namun direktur tidak mau memberitahu dan justru menodongkan pistol Siapa sangka sebelumnya Sunwo telah mengosongkan pistol tersebut Sunwo menyadari satu hal dari anjing direktur Yang mana kalung anjing itu terdapat memori kart berisi data rahasia Di balik itu, Sunwo tidak bekerja sendirian Secara multi-talent bernama Jinmo Dengan melalui CCTV, ia menunjukkan jalur keluar agar Sunwo bisa melarikan diri Selain itu, sudah menyiapkan motor untuk melarikan diri Tapi sialnya motor itu terhalang truk Alhasil, Sunwo mengira motor sekutik berwarna pink adalah kendaraan yang disiapkan Jinmo untuknya Sarah sebagai pemilik motor itu pun berusaha mengejarnya namun sia-sia saja Sunwo begitu kesal mengapa menyiapkan motor sekutik yang begitu lambat Jinmo berusaha menjelaskan kalau bukan motor itu yang disiapkan Tapi Sunwo tidak peduli dan menyuruh segera mengembalikan motor tersebut Pada akhirnya, Jinmo harus mengembalikan motor sekutik itu serta meninggalkan uang ganti rugi Sarah yang menemukan motornya beserta beberapa uang membuatnya sangat senang Saat ini, Jinmo berhasil membobol memori kart yang didapat Sunwo sebelumnya Di sana terdapat informasi kalau kalung yang dicari berasal dari Jung Sung Dang Sebuah tempat penampungan barang curian dari Gangnam Sunwo menyuruh mencari informasi mengenai tempat tersebut demi mendapat petunjuk lebih lanjut Di balik semua itu, Sunwo adalah seorang pimpinan perusahaan Ungkang Ia juga harus menghadiri rapat perusahaan untuk membahas proyek mendatang Tai Jun adalah manajer di perusahaan tersebut Dia adalah putra wakil pimpinan perusahaan bernama Pak Kang Hubungan Tai Jun dan So Won begitu buruk Tak jarang Tai Jun melakukan tindakan teledor demi bisa mengalahkan Sunwo dan mendapatkan perhatian ayahnya Sementara itu, Jinmo berhasil menemukan orang yang berkaitan dengan kalung Dia adalah Kang Chung Gi Kebetulan saat ini berada di kasino hotel milik Sunwo Saat ini, Sera juga bekerja di kasino tersebut sebagai pekerja paru waktu Ia ditugaskan memberikan pelayanan serta mengawasi mereka yang bermain curang Ia memiliki penglihatan super mikro sehingga tidak ada satupun yang luput dari pandangannya Tapi jika menggunakan penglihatan super secara intens akan membuatnya mengalami pusing berkunang-kunang Kebetulan Sera melihat Chung Gi bermain curang Tak lama kemudian, Sunwo juga ada di sana dengan melakukan penyamaran agar tidak dikenali Sera menganggap mereka adalah komplotan sehingga menangkap mereka berdua lalu dikurung di dalam ruangan Sera menyadari jika Chung Gi adalah buronan Ia berharap bisa mendapatkan hadiah setelah menyerahkan Chung Gi ke polisi Sunwo menanyakan dari mana mendapat Kalung tersebut Ia akan membantunya keluar dari sana jika bersedia memberitahu semuanya Yang mana keadaan akan semakin rumit jika Chung Gi tertangkap polisi Pada akhirnya mereka saling sepakat sehingga harus menggunakan rencana B Jinmo berpura-pura seakan berkelahi dengan seseorang demi mengalihkan perhatian Sera Lalu Sunwo membobol pintu untuk melarikan diri Tapi Sera menyadari akan hal itu sehingga segera mengejarnya Sunwo menggunakan kesempatan ini untuk mendesak Chung Gi agar menceritakan dari mana mendapatkan Kalung tersebut Pada akhirnya Chung Gi memberitahu kalau mendapatkannya saat mencuri dari rumah Oh Ara Tak lama kemudian Sera datang bersama beberapa penjaga Sunwo mengajak Chung Gi untuk melompat dari atap namun tidak mau Sehingga melakukannya sendiri demi bisa melarikan diri Yang mana Jinmo sudah menyiapkan semuanya Sesampainya di markas Sunwo terus memandangi Kalung milik sang ibu Sehingga membuatnya teringat dengan kasus pembunuhan yang terjadi Ia terus bertanya-tanya bagaimana bisa Kalung itu sampai di tangan Oh Ara Yang mana Oh Ara adalah salah satu model perusahaan Ungkang Untuk mencari petunjuk Sunwo akan datang ke rumahnya secara langsung Nahe adalah teman Nara Ia baru saja membuka toko roti di bawah kantor hukum milik Jinmo Ia mengajak Sera untuk membagikan kue ke tetangga sebagai salam perkenalan Jinmo dan Suwon menyadari jika Sera adalah pegawai kasino yang mengejarnya Mereka tidak mau membuka pintu takut jika dikenali Sera Dan menyuruh agar menaruh roti itu di depan pintu Sehingga membuat Nahe kesal karena dianggap tidak sopan Secara kebetulan ada kiriman paket untuk Jinmo Namun paket itu diletakkan di depan toko roti Nahe Mereka berinisiatif untuk mengantar paket tersebut Tapi malah terjatuh Jinmo yang melihatnya melalui CCTV segera keluar menggunakan helm demi mengambil paketnya yang begitu berharga Namun ia tak sengaja menginjak kue pemberian Nara sehingga membuatnya sangat marah Untungnya Sunwo datang untuk menjemputnya lalu segera melarikan diri Kebetulan helm yang digunakan Jinmo adalah milik Sera Ia juga mengingat kejadian di kasino sehingga menganggap Sunwo dan Jinmo adalah komplotan pencuri Dengan kekuatan super Sera diam-diam mengikuti mereka dari kejauhan Saat itu Sunwo menyelinap ke rumah Oara untuk mencari petunjuk Membuat Sera semakin yakin jika mereka adalah pencuri lalu segera melapor ke polisi Di dalam rumah Sunwo justru menemukan bercak darah seakan sudah terjadi pembunuhan Kebetulan Sera juga melihat darah tersebut dari kejauhan Jinmo menyuruh agar segera keluar dari sana Tapi sialnya ke polisi yang telah tiba sehingga Sunwo tertangkap basah Guangki sebagai detektif di sana menanyakan darah di rumah Oara dan alasan Sunwo berada di sana Dengan anggapan Sunwo telah menjalin hubungan dengan Oara lalu membunuhnya Tak lama kemudian Jinmo datang sebagai pengacara Sunwo Sunwo berusaha menyangkal semuanya Bagaimana mungkin seseorang melakukan pembunuhan tapi tidak terkena bercak darah sedikit pun Dalam waktu singkat tidak mungkin sempat berganti pakaian dan menyembunyikan jasad korban Selain itu bagaimana bisa kepolisian datang begitu cepat Jika ada orang lain yang melapor maka tidak bisa mengabaikan kemungkinan pelapor juga ada kaitannya dengan pembunuhan tersebut Tapi Guangki sangat yakin jika pelapor tidak ada kaitannya dengan kasus ini Pada akhirnya Sunwo diperbolehkan pergi karena tidak ada bukti untuk menahannya Selain itu Guangki menemui Sarah mengapa ada di sana sebagai pelapor Yang mana Sarah dan Guangki pernah tinggal bersama di Pantiasuhan Bahkan hubungan mereka sudah layaknya adik kakak Berita mengenai kematian model ternama Oh Aran telah tersebar di mana-mana Dengan anggapan ada kaitannya dengan pimpinan perusahaan Ungkang Sarah begitu terkejut kalau ternyata Sunwo adalah pimpinan perusahaan Ungkang Tentu berita itu juga memberikan dampak ke perusahaan Sunwo meminta maaf atas masalah yang terjadi Tapi Taizun justru memojokan Sunwo sehingga terjadilah perdebatan Di balik semua itu Sunwo telah membuat pintu rahasia yang terhubung dengan kantor hukum Jinmo dan juga markas rahasia Sunwo sadar kalau orang yang melapor di malam itu adalah Sarah Sebab alasan itu Sunwo menyuruh untuk mengusir toko roti milik teman Sarah Pada akhirnya Nahe mendapat telpon dari pemilik gedung agar segera pindah Tentu saja membuat mereka sangat kesal Pada akhirnya Sarah segera datang ke kantor Jinmo yang ada kaitannya dengan semua ini Sarah menganggap mereka sudah menyalahgunakan kekuasaan Namun Sunwo tidak mau tahu mereka harus segera pindah Dan akan diberi kompensasi dua kali lipat Tapi Sarah mengancam akan memberitahu wartawan tentang rahasia kehidupan ganda Sunwo Jinmo berusaha membujuk agar membiarkan toko roti tetap buka Karena masalah ini akan membuat keadaan semakin rumit Selain itu Sarah berniat memberitahu kalau ada orang lain yang pergi membawa koper di malam itu dari rumah Oara Awalnya mereka tidak percaya bagaimana mungkin seseorang bisa melihat dari jarak yang cukup jauh Apalagi saat malam hari kondisi begitu gelap Selain itu jalan yang dituju juga jalan buntu Namun setelah memeriksa CCTV ternyata memang benar Orang itu pergi dari jalan buntu menggunakan mobil Dengan kemampuannya Jinmo berusaha mencari kendaraan tersebut Ternyata mobil itu adalah milik seorang pria bernama Minso Namun setelah itu mereka meninggalkan Sarah begitu saja Sarah berinisiatif melaporkan kesaksiannya ke polisi Dan kebetulan Gwangki yang menerima panggilan itu Sementara itu Jinmo merasa seharusnya tidak meninggalkan Sarah begitu saja Bukankah Sarah bisa membantu menyelesaikan masalah dengan cepat Jika lebih cepat maka akan lebih cepat pula menemukan pembunuh ibunya Akhirnya Sunwo merekut Sarah sebagai asistennya untuk sementara waktu Bukan sebagai asisten pimpinan namun sebagai asisten detektif Mereka pergi ke agensi tempat Ohara dengan menyamar sebagai detektif swasta Dari sana mereka mendapat fakta kalau Minso adalah penguntit yang sering mengikuti Ohara Mereka juga bertanya ke CEO agensi tersebut mengenai kalung air mata sang ratu CEO itu bernama Pak Yeon Tapi Pak Yeon tidak tahu dari mana Ohara mendapatkannya Yang ia tahu Ohara memiliki hubungan spesial dengan seorang pria Tapi tidak mengetahui identitasnya Yang jelas mereka sering bertemu di klub Gangnam tempat pertemuan anak-anak kelas elit Akhirnya malam itu juga mereka pergi ke klub untuk mencari informasi Dengan tampil aduhai Sarah menyamar menjadi artis baru dengan menggunakan kalung air mata sang ratu Sunwo menyuruh Sarah berhati-hati karena kalung itu sangat berharga dan hanya ada satu di dunia Untuk melancarkan misinya Sarah mengganti identitasnya menjadi Insoo Dan akan ditemani artis senior Minji Sedangkan Jinmo akan memantau dari dalam mobil melalui kamera yang sudah terpasang Minji mengajak Sarah masuk ke ruang VIP yang hanya bisa dihadiri orang-orang tertentu Sehingga Sunwo hanya bisa menunggunya dari luar Di sana juga ada Taijun Ia hendak mengajar Minji karena tidak mau menuangkan minum untuknya Tingkahnya yang begitu kurang ajar membuat Sarah tidak tahan lagi Ia memarahi Taijun sehingga membuat banyak orang tercengang Bagaimana tidak bar itu adalah milik perusahaan Ungkang Maka tidak ada yang berani dengan Taijun Tindakan itu pun membuat Taijun sangat marah Untuknya dengan penglihatan super Sarah bisa menghindari amukan Taijun Jinmo segera memberitahu Sunwo kalau Sarah dalam bahaya Akhirnya ia segera membongkar penyamarannya dan datang sebagai pimpinan perusahaan Ungkang Ia menghina Taijun lalu segera membawa Sarah karena nampaknya sedang membutuhkan bantuannya Sunwo mencoba bertanya apakah Sarah baik-baik saja Tetapi Sarah justru melihat seseorang yang mengawasi mereka menggunakan kamera tersembunyi Meski Sunwo tidak percaya tapi ia mencoba untuk memastikannya Rupanya dia adalah anak buah Pak Yeon yang ditugaskan untuk merekam keseharian artis yang ada di agensinya Lalu menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam para artis Sunwo yakin pasti ada banyak rekaman yang sudah disimpan Ia mengirim pesan melalui ponsel pria tersebut kalau sudah ketahuan Dengan begitu Pak Yeon segera memindahkan semua rekaman Tapi Sunwo, Jinmo, dan Sarah sudah ada di sana Meski berusaha memusnahkan bukti tapi itu tidak bisa dilakukan Di dalam rekaman itu terdapat seorang pria bernama Minso Sarah memberitahu kalau gantungan kunci yang digunakan Minso sama dengan milik pria misterius yang meninggalkan rumah Oara Hal itu membuat Sunwo heran bagaimana Sarah bisa melihatnya padahal tidak terlihat Di balik itu Kuwang Gi telah melakukan penyelidikan melalui laporan yang dibuat Sarah sebelumnya Dari situ ia berhasil menemukan mobil Minso dengan bercak darah Sehingga segera menyiapkan surat penangkapan Di keesokan harinya Sunwo menghubungi Sarah agar keluar dari rumah dan melihat ke atap gedung tertinggi Sunwo menyuruh melihat hadiah yang diberi Dengan penglihatan super Sarah melihatnya membawa kertas bertuliskan Aku sudah mengetahui rahasiamu Sarah mengaku tidak bisa melihat jelas apa yang Sunwo bawa Padahal Sunwo tidak memberitahu sedang membawa sesuatu Hal itu membuatnya semakin yakin kalau Sarah mempunyai penglihatan super Saat di kantor Sunwo melihat Direktur Hong menggunakan gelang yang sama digunakan Oara Ia mencoba bertanya dari mana mendapatkan gelang tersebut Rupanya Direktur Hong mendapat gelang tersebut setelah berdonasi di salah satu yayasan kanker anak yang disponsori Oara Dari informasi itulah mereka bisa menemukan titik temu untuk menyelidiki Oara di salah satu yayasan kanker anak Namun saat hendak memulai aksinya Tokoroti Nahe mengadakan pesta pembukaan Sehingga mereka tidak bisa melakukan aksinya saat itu juga Akhirnya Jinmo mencoba menegur mereka namun malah tidak sengaja merusak balon udara Alhasil ia harus berjoget untuk menggantikan balon tersebut Su A adalah adik Sarah dan Nahe saat dimanti asuhan Su A juga datang ke pembukaan Tokoroti tersebut Namun ia segera pergi setelah mendapat pesan dari temannya bernama Yeonjo Rupanya Yeonjo ketahuan mencuri di salah satu toserba tempat Su A bekerja paru waktu Pemilik tempat itu tidak melaporkannya ke polisi karena teman Su A Selain itu pemilik toserba juga menyarankan agar tidak berteman dengan sembarang orang seperti Yeonjo Ternyata benar Yeonjo adalah temannya yang kurang ajar Setelah masalahnya diselesaikan bukannya berterima kasih malah meminta semua uang Su A Sarah berniat mengembalikan gaun mahal yang digunakan saat pesta sebelumnya Tapi Sun Wo masih kesal dengan kejadian tadi pagi sehingga menyuruh membuangnya saja jika Sarah tidak menginginkannya Jin Mo menyarankan untuk mengajak Sarah yang akan sangat membantu dalam penyelidikan Meski Sun Wo belum menyetujuinya namun mereka sudah pergi begitu saja Di saat yang sama rekan Kuwang Gi yang bernama Dong He menemukan fakta kalau bercak darah yang ada di mobil Min So adalah darah Oara Selain itu kawat yang mereka temukan di mobil tersebut sering digunakan oleh perawat rumah sakit Mereka juga mengetahui jika putra Min So mengidap penyakit jantung dan sedang dirawat di hayasan kanker anak Salah satu perawat memberitahu kalau putra Min So yang bernama Han Byul telah dipulangkan Pihak rumah sakit telah berusaha menghubungi Min So namun tidak mendapat jawaban Selain itu Min So sering menganiaya putranya karena terganggu saat bermain game online Mereka juga tidak menemukan petunjuk apapun mengenai kawat yang sudah umum digunakan di rumah sakit tersebut Semua kesaksian itu tanpa sengaja didengar Sun Woo dan Sarah yang sedang melakukan penyelidikan Dari berbagai foto di sana Sun Woo menyuruh Jin Woo menganalisa relawan yang berada di foto tersebut Rupanya wanita itu adalah Oara Ia sering datang sebagai relawan demi menemui Han Byul Hal itu membuat Sun Woo merasa harus menyelidiki rumah sakit lebih mendalam Untuk itu Sarah ditugaskan menjadi pasien jantung di rumah sakit tersebut Namun sialnya orang-orang menganggap mereka sebagai pengantin baru Alhasil mau tidak mau mereka harus bersikap romantis demi melakukan penyamarannya Di sela-sela waktu Sarah berusaha mencari informasi dengan bertanya ke perawat Sun Woo juga berpura-pura menjadi detektif swasta demi mencari petunjuk Di sisi lain Nahe telah menghubungi Sarah Namun ponselnya tertinggal sehingga salah satu ibu-ibu menjawab panggilan tersebut Dan memberi tahu kalau Sarah dirawat di rumah sakit Hal itu membuat Nahe panik lalu segera ke sana Jin Mo yang melihatnya segera menghentikan Nahe Ia berusaha menjelaskan kejadian sebenarnya namun Nahe terus berbicara dengan panik Membuat Jin Mo kesal sampai-sampai tak menyadari sudah minum susu milik Nahe Pada akhirnya Jin Mo juga harus dirawat karena alergi susu Kebar itu juga terdengar Sarah dan Sun Woo Mereka menjelaskan kepada Nahe tentang penyamaran rahasia yang sedang dilakukan Malam itu Sun Woo berniat pulang namun ibu-ibu melarangnya Bagaimana mungkin seorang suami membiarkan istrinya tidur sendirian di rumah sakit Namun di keesokan harinya Sun Woo kembali mendapat marah Karena membiarkan istrinya tidur di bawah Bahkan harus menyuapi Sarah layaknya sepasang suami istri Hari itu Sarah melihat suster Shin yang memiliki gantungan kunci seperti milik Min Su Sementara itu Sun Woo tak sengaja bertemu Direktur Hong di rumah sakit Ia segera kabur dan menyapa Sarah dengan panggilan sayang demi bisa menghindari Direktur Hong Dari data shift para penjaga yang didapat Jin Mo Serta fakta yang didapat membuat mereka bisa menyimpulkan kalau suster Sim adalah kaki tangan Min Su Jin Mo berusaha mengikutinya untuk mendapat informasi Rupanya suster Sim juga seorang instruktur latihan dance Di malam kejadian dia sedang melatih dance Maka tidak mungkin datang ke rumah Oara Namun setelah dilakukan penyelidikan ulang Sarah menemukan fakta jika suster penanggung jawab tidak ada di rumah sakit saat malam kejadian Jin Mo juga memeriksa mobilnya yang mana koper berwarna pink ada di dalam sana Dimana koper itu milik orang misterius di malam kejadian Sun Woo menyuruh Sarah memperhatikan nomor yang dihubungi suster penanggung jawab Setelah itu mereka menghubungi nomor tersebut Tapi Sun Woo langsung menutup telpon lalu mengejar suster penanggung jawab Dalam aksi kejar-kejaran itu mereka sempat terpisah Di dalam gudang Sarah harus pingsan setelah mendapat suntikan Sun Woo yang menyusul ke sana juga pingsan setelah mendapat suntikan juga Teman-temannya yang tidak bisa dihubungi dan melihat suster penanggung jawab pergi Membuat Jin Mo segera mencari Sarah dan Sun Woo Saat ini mereka diikat di dalam gudang Sarah berusaha melepas ikatannya dengan menggunakan mulut sehingga membuat Sun Woo merasa geli Hal itu membuat Jin Mo menganggap mereka sedang bersenang-senang Semua hubungan antara Oara, Min So dan suster penanggung jawab membuat mereka bertanya-tanya Tapi bagi Sun Woo kasus ini bukanlah pembunuhan karena Oara masih hidup Bahkan mereka berhasil menghalang mobil Oara yang berusaha melarikan diri Sun Woo bisa mengetahui alasan Oara melakukan tindakan sejauh ini karena Han Byul adalah putranya Akhirnya Oara menjelaskan kalau Han Byul adalah putranya yang dikira meninggal 7 tahun lalu Suster penanggung jawab adalah orang yang membantunya dalam melahirkan Namun ia mendapat perintah dari seseorang agar memalsukan kematian putra Oara Setelah itu Han Byul dikirim ke pantai asuhan Oara tidak sengaja bertemu kembali dengan putranya setelah diadopsi oleh Min So Ia tidak bisa berbuat banyak meski mengetahui putra kandungnya sering disiksa Min So Tapi ia juga tidak bisa memaafkan orang yang sudah memalsukan kematian putranya Untuk itu Oara berniat balas dendam dengan menyelinap masuk ke rumah pelaku tersebut Dan mencuri kalung air mata sang ratu Tapi setelah itu ia sering mendapat teror Beberapa hari kemudian kalung itu telah dicuri Akhirnya Oara memutuskan untuk pergi bersama Han Byul dengan memanfaatkan Min So seakan terjadi pembunuhan kepadanya Saat ini Oara harus segera pergi ke bandara untuk melakukan penerbangan ke luar negeri demi melakukan operasi Han Byul Namun Sun Wo tidak akan mengizinkannya sebelum memberitahu dari mana mendapatkan kalung air mata sang ratu Sayangnya Oara tidak bisa memberitahunya sekarang Ia berjanji akan menceritakan semuanya setelah operasi jantung Han Byul di luar negeri berhasil Sarah berusaha membujuk agar Sun Wo mau mempercayai Oara Apalagi nyawa Han Byul akan terancam jika tidak bisa melakukan operasi di luar negeri Tetapi Sun Wo tetap tidak akan membiarkannya pergi Selama 20 tahun ia terus mencari pembunuh ibunya yang membawa kalung tersebut Namun siapa sangka Oara telah melarikan diri setelah menyuntik Jin Mo hingga pingsan Beberapa jam kemudian Jin Mo akhirnya kembali sadar Mereka berusaha mencari Oara melalui pelacak yang sudah dipasang sebelumnya Dengan begitu mereka bisa menemukan keberadaan Oara di rumah sakit Rupanya Han Byul mengalami demam tinggi Mereka tidak mempunyai banyak waktu agar tidak ketinggalan pesawat Kali ini Sun Wo akan membantunya namun Oara harus menepati janji Dengan menggunakan helikopter pribadi Sun Wo membantu Oara pergi ke bandara lebih cepat Sebelum pergi Oara berbisik agar berhati-hati dengan Tai Jun Dan juga memberikan gambar Han Byul tempat jasad istri Min So dikubur Selain itu Kuang Ki juga menemukan Min So yang terkurung di dalam kontainer Ia diinterogasi di kantor polisi tentang kematian istrinya Namun Min So menyangkal tuduhan tersebut Tak lama kemudian Sarah mengirim gambar tempat jasad istri Min So dikubur Dengan begitu jasad sang istri berhasil ditemukan Dan Min So diretapkan sebagai pembunuh sang istri serta menghilangnya Oara Setelah semua usai Sarah lupa meninggalkan gaunya di mobil Akhirnya Sarah datang ke kantor hukum Jin Mo tapi tidak ada siapa-siapa Tanpa sengaja Sarah menemukan pintu rahasia sehingga bisa masuk ke markas rahasia Di sana ia tak sengaja melihat Sun Wo yang iseng menggunakan gaun milik Sarah yang tertinggal Keberadaan Sarah tentu membuat Sun Wo bingung bagaimana bisa masuk Di keesokan harinya Sarah tak kunjung datang ke markas padahal mendapat misi pengintaian Tae Jun Sun Wo dan Jin Mo menemui Nahe untuk menanyakan dimana Sarah berada Apalagi saat ini tidak bisa dihubungi Nahe beranggapan mungkin ini ada kaitannya dengan Su Ah Selain itu sebelumnya Su Ah pernah berkonsultasi kepada Jin Mo tentang temannya Mereka akhirnya pergi ke pantiasuhan untuk mencari beberapa informasi Pengurus pantiasuhan itu memberitahu kalau sebentar lagi Su Ah akan keluar dari pantiasuhan Namun tiba-tiba sangat sulit untuk dihubungi bahkan membawa pergi semua buku tabungannya Kejadian itu pun disampaikan kepada Sarah Sun Wo meminta izin melihat kamar Su Ah Disana mereka menemukan beberapa obat tanpa label Sementara itu Sarah pergi ke Toserba untuk mencari Su Ah Ia sempat melihat Su Ah diculik beberapa orang tidak dikenal Tak lama kemudian Sun Wo dan Jin Mo ada disana Sehingga mereka segera melakukan pengejaran Di tempat persembunyiannya para penculik telah menangkap Yun Joo Yun Joo sering meminta obat terlarang namun tidak bisa membayar hutang Untuk itu mereka menangkap Su Ah demi meminta uang ganti rugi Meski Su Ah memberikan semua tabungannya tapi belum cukup membayar hutang Yun Joo Tak lama kemudian Sun Wo datang dengan menyamar sebagai kurir untuk mengalihkan perhatian Lalu menghajar mereka semua Di waktu bersamaan Sarah menyelinap masuk untuk menyelamatkan Su Ah Tapi sayangnya mereka justru tertangkap Pada akhirnya mereka harus menggunakan rencana B Jin Mo datang dengan berpura-pura sebagai polisi Tentu saja itu membuat mereka segera melarikan diri Namun mereka tetap membawa Su Ah dan Yun Joo sebagai Sandra Sarah berusaha mengejar mereka dengan menggunakan penglihatan super Pemakaian yang intens membuatnya pusing lalu pingsan Untung saja Sun Wo segera menyelamatkannya ketika hendak tertabrak mobil Pada akhirnya Sarah harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan Kabar itu juga sampai kepada Nahe sehingga membuatnya sangat panik Setelah dilakukan penyelidikan ternyata obat yang ditemukan di kamar Su Ah Adalah obat terlarang yang beredar di kalangan para siswa Obat itu memberikan efek hilang kesadaran dan halusinasi Malam itu Sun Wo, Jin Mo, Sarah dan Nahe datang ke salah satu pesta anak remaja Untuk menyamar sebagai penjual obat terlarang Diduga area itu adalah salah satu tempat obat terlarang diperjual belikan Mereka menyamar sebagai siswa SMA untuk menjual obat terlarang palsu Sun Wo berpura-pura menjadi anak orang kaya untuk membeli semua obat terlarang Dengan begitu orang-orang yang menculik Su Ah mulai muncul Mereka tidak terima ada orang lain yang memperjual belikan obat terlarang di areanya Tapi siapa sangka mereka mengenali Sun Wo bahkan sudah menangkap Sarah Namun sayangnya Sun Wo sudah menyiapkan begitu banyak pasukan bersenjata Sebelum penyamaran dimulai, Sun Wo menyewa beberapa pekerja paru waktu untuk membentuk pasukan Dengan begitu para penculik bisa ditangkap Setelah itu mereka dilaporkan kepada Kuang Ki dengan menyertakan obat terlarang sebagai bukti Lalu menyelamatkan Su Ah dan Yeon Ji yang disekap di dalam kontainer Keberhasilan misi penyelamatan itu pun mereka rayakan dengan minum soju bersama-sama Mulai saat ini, Sun Wo melarang Sarah menggunakan kekuatan super secara berlebihan Kekuatan itu hanya boleh digunakan atas izin Sun Wo demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Sementara Nan He dan Jin Mo telah mabuk berat hingga tanpa disadari menghabiskan malam di atas kasur Jin Mo teringat dengan kejadian semalam saat makan ramen hingga berciuman Tapi tidak mengingat apapun aktivitas di atas kasur Kejadian hari ini tentu membuat mereka sama-sama canggung Misi pengawasan Tae Jun akhirnya akan kembali dilakukan Sarah akan dikirim ke kantor sebagai sekretaris Tae Jun untuk mengawasi gerak-geriknya Tae Jun adalah orang yang pemarah dan sering gonta-ganti sekretaris karena tidak ada yang tahan dengan sikap pemarahnya Awalnya Sarah menolak karena sebelumnya sudah menyerem Tae Jun menggunakan air es saat di bar Tapi Sun Wo menegaskan kalau saat itu Tae Jun dalam kondisi setengah sadar dan tidak akan mengenalinya Dengan menjadikan pengalaman kerja sebagai secara terpilihnya karyawan Sarah bisa lolos dengan mudah Mengingat selama ini ia melakukan begitu banyak pekerjaan baru waktu secara bersamaan Sarah akhirnya terpilih menjadi sekretaris magang Secara diam-diam ia masuk ke ruangan Tae Jun untuk memasang kamera tersembunyi Saat rapat berlangsung Sarah berusaha membangunkan Tae Jun Dan meletakkan berkas yang salah sehingga membuatnya sangat marah Sikap itu pun membuat Sun Wo menegurnya Bagaimana bisa moderator rapat tidak memahami urutan rapat Akibat kejadian ini Tae Jun sangat kesal dan menyuruh sekretaris kim memecat Sarah Namun untuk saat ini itu tidak bisa dilakukan Setelah itu sekretaris kim memberikan beberapa trik kepada Sarah Di awal akan terasa sulit tapi setelah beberapa hari akan membaik Di balik semua itu wakil pimpinan Kang berniat akan menjodohkan Sun Wo dengan putri pemilik perusahaan Seho Hal itu dilakukan sambil memperbesar jaringan perusahaan Ung Kang Wakil Kang berharap Sun Wo mau melakukan perjuduhan kali ini Di malam harinya Jin Mo tak sengaja melihat salah satu pelanggan memarahi Nahe Ia mengaku menemukan sikat kawat di dalam mulutnya setelah memakan kue buatan Nahe Untuk itu ia meminta ganti rugi karena mulutnya terluka Padahal Nahe tidak pernah menggunakan kawat besi Jin Mo segera memperkenalkan diri sebagai pengacara Nahe Serta menyuruh pria itu menunjukkan luka di mulutnya Bahkan mengancam pasal berlapis sehingga membuatnya segera pergi Di sisi lain Sun Wo diam-diam mengikuti Tae Jun ke sebuah bar Tapi aksinya justru ketahuan Ia beralasan sedang ada janji dengan Direktur Hong Secara kebetulan Direktur Hong sedang mengadakan pesta penyambutan serah bersama pegawai lainnya Pada akhirnya mereka saling bertemu dan berpesta bersama Dengan kondisi mabuk para pegawai mulai mengungkapkan isi hati mereka Yang menganggap Tae Jun pemarah bahkan memberikan panggilan gila Setelah pesta usai Sera pulang dengan berjalan kaki sambil mabuk berat Akhirnya Sun Wo terpaksa harus mengantarnya pulang Sesampainya di rumah Sera juga menyampaikan keluh kesahnya tentang Sun Wo Dan juga memberikan panggilan gila Tiba-tiba Kuwanggi datang mengunjungi Sera Sun Wo segera menghentikan Sera agar tidak membuka pintu Tapi itu justru membuat mereka saling berdekatan Untungnya Sun Wo sempat bersembunyi di dalam lemari Sehingga keberadaannya tidak diketahui Di keesokan harinya Sera merasa sudah gila setelah teringat sikapnya kepada Sun Wo semalam Hari ini Sera mendapat tugas dari Sun Wo untuk meretas ponsel Tae Jun Di sisi lain Sekretaris Kim menemukan fakta Kalau Tae Jun melakukan penggelapan dana Hal itu membuat Wakil Pimpinan Kang sangat marah Mengapa Sekretaris Kim tidak becus mengawasi Tae Jun Pada akhirnya Wakil Pimpinan langsung menghajar Tae Jun Yang selalu membuat ulah Pada dasarnya Tae Jun ingin melakukan sesuatu demi merebut perusahaan Ungkang Tapi tindakannya justru selalu menjadikan masalah Sebab alasan itulah sang ayah menyuruhnya agar tetap diam Semua pembicaraan itu pun terdengar Sun Wo melalui kamera rahasia Tiba-tiba Sera datang dengan alasan kalau Tae Jun akan melakukan rapat Sera sengaja melakukan itu agar Tae Jun terhindar dari amukan Wakil Pimpinan Akan tetapi Tae Jun justru marah karena merasa sudah dikasihani Selain itu Tae Jun menyuruh agar membatalkan semua rapat hari ini Lalu pergi begitu saja Tapi Sera segera menyusul untuk membersihkan luka Tae Jun Bahkan mengusir Sun Wo dengan menginjak kakinya Baginya tugas seorang sekretaris adalah menjaga rahasia atasannya Ia juga tidak bisa membiarkan atasannya meninggalkan kantor dengan penampilan seperti ini Akibat kejadian itu Tae Jun lebih memilih mengajak Sera daripada sekretaris Kim Apalagi sekretaris Kim yang sudah melaporkan tindakannya kepada sang ayah Secara diam-diam Sun Wo dan Jin Mo mengikuti mereka Tae Jun mengajak Sera makan di sebuah restoran Tanpa sengaja Sera membuat noda di baju Tae Jun Sehingga diminta mengambilkan baju lain di mobil Saat itu Sun Wo menghampiri Sera dan menyuruh untuk menjalankan tugasnya meretas ponsel Tae Jun Kebetulan saat kembali Tae Jun sedang di toilet Sera memanfaatkan kesempatan itu untuk meretas ponsel Tae Jun Tapi di tengah penyalinan data Tae Jun telah kembali Untungnya penyalinan data itu selesai tepat waktu sehingga Sera tidak ketahuan Untungnya penyalinan data itu selesai tepat waktu sehingga Sera tidak ketahuan Lalu Sera disuruh kembali lebih dulu karena ada urusan penting Dari data tersebut Sun Wo mendapat informasi kalau Tae Jun akan melakukan pertemuan dengan Ji San Salah satu staf pengembang berbakat dari perusahaan lain Pada akhirnya Sun Wo, Jin Mo dan Sera akan membatalkan pertemuan tersebut Sera menyamar sebagai pelayan yang mengantar Ji San menemui Sun Wo Sedangkan yang menemui Tae Jun adalah Jin Mo Jin Mo mengaku sebagai tim investigasi dari perusahaan Ji San Saat ini investigasi sedang dilakukan Jika masalah ini diketahui kedua perusahaan maka hanya akan memperburuk keadaan Untuk itu Tae Jun diminta tetap diam dan tidak pernah berhubungan lagi Begitu juga Sun Wo yang mengaku sebagai investigasi perusahaan Ungkang Meminta tidak pernah membahas masalah ini seakan tidak pernah terjadi Dengan begitu pertemuan Tae Jun dan Ji San bisa dipatalkan Namun tanpa disadari sekretaris Kim telah melihat mereka Malam harinya Nahe mengajak Jin Mo ke area perhotelan untuk menikmati yang pedas dan menegangkan Padahal Jin Mo sudah berpikir yang tidak-tidak Namun ternyata diajak makan makanan pedas di sebuah kedai Seketika fantasi liarnya hilang begitu saja Sementara itu Sun Wo diminta menemui wakil Kang di sebuah restoran Rupanya Sun Wo dipaksa melakukan kencan buta dengan Yong Min Putri pemilik perusahaan Soho Sun Wo berusaha bersikap agar tidak disukai Namun hal itu semakin membuat Yong Min menyukainya Akhirnya ia segera menghubungi Jin Mo agar perjuduhan itu dibatalkan Namun saat ini Jin Mo sedang asik bersama Nahe Sehingga menyuruh Sarah untuk membantu Sun Wo membatalkan perjuduhan tersebut Setelah itu Jin Mo dan Nahe kembali bersenang-senang dengan bermain game Barang siapa yang kalah maka harus menuruti perintah yang menang Namun naasnya Jin Mo selalu kalah dengan Nahe Pada akhirnya ia harus menuruti ajakan Nahe membuat adonan kue Tapi kejadian itu justru membuat mereka semakin dekat dan mesra Sementara itu Sarah segera menemui Sun Wo dengan mengaku sebagai kekasihnya Mereka bersikap manis-manis manja Hal itu membuat Yong Min membenci Sun Wo yang menjadi penyayang ketika menjalin hubungan Dari kejauhan Direktur Hong terus mengawasi mereka Sehingga mau tidak mau Sarah harus ikut ke apartemen Sun Wo agar tidak curiga Di sisi lain Sekretaris Kim menunjukkan foto bersama Sun Wo Serta memberitahu kalau Sarah adalah orang suruhan Sun Wo untuk mengawasinya Pada akhirnya Tai Jun menyuruh Sekretaris Kim untuk memeriksa latar belakang Sarah Sementara itu Sarah justru ketiduran setelah makan dan minum Sun Wo terpaksa harus memindahkannya ke kamar Dan tidur di sofa demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Namun ketika terbangun tiba-tiba sudah tidur di kamar bersama Sarah Tiba-tiba ponselnya mendapat panggilan dari Direktur Hong Membuat Sarah terbangun dan begitu terkejut kalau mereka sudah tidur bersama Sun Wo berusaha menjelaskan kalau semalam tidur di sofa dan pergi ke toilet Lalu tanpa menyadari tidur di kamar yang sama Hal itu membuat Sarah merasa lega karena tidak terjadi apapun di antara mereka Hari ini Direktur Hong memberitahu unggahan artikel mengenai pengelapan dana yang terjadi di perusahaan Sehingga Sun Wo menyuruh Kepala Kim datang ke ruangannya sebagai orang yang menanggung artikel tersebut Namun sejak kemarin malam Kepala Kim telah menghilang dan tidak bisa dihubungi Akhirnya Sun Wo menyuruh Jin Mo melacak keberadaan Kepala Kim Di sisi lain Tai Jun telah berusaha mencari artis baru yang pernah menyiramnya dengan es di bar sebelumnya Setelah diperhatikan dengan teliti ia baru menyadari jika Sarah adalah orangnya Tai Jun segera mencari Sarah untuk menangkapnya Hal itu pun disadari Sun Wo saat memeriksa CCTV Sehingga menyuruh Sarah segera menemuinya Setelah itu Sun Wo mengajak Sarah menyamar sebagai OB untuk mencari petunjuk tentang Kepala Kim yang menghilang Kepala pembersih mengiram mereka dari perusahaan ahli daya untuk menggantikan salah satu OB bernama Pang Yang mana Pang tidak bisa masuk kerja karena pinggangnya tergilir Mereka harus membersihkan ruangan di lantai 12 Tapi sayangnya harus melalui tangga darurat Peraturan di sana hanya karyawan yang diperbolehkan naik lift Hal itu membuat Sun Wo terkejut karena tidak pernah membuat peraturan itu Artikel penggelapan dana juga sampai kepada Tai Jun Ia menyuruh sekretaris Kim mencari keberadaan Kepala Kim Yang dianggap sudah membuat artikel tersebut demi menjatuhkan dirinya Mengingat selama ini Tai Jun selalu bersikap seenaknya kepada Kepala Kim Saat ini Sarah dan Sun Wo telah sampai di ruangan Kepala Kim Mereka berpura-pura membersihkan ruangan itu sembari mencari beberapa petunjuk Tapi tiba-tiba sekretaris Kim datang dengan tujuan yang sama Sarah memberitahu kalau ada serbuk obat tidur di gelas Kepala Kim Sun Wo yang mendengarnya pun menegur agar tidak menggunakan kekuatan super tanpa izin Bahkan mengkhawatirkan Sarah apakah baik-baik saja Dari berbagai keanehan yang terjadi Sun Wo menyimpulkan kalau seseorang telah menculik Kepala Kim Sekretaris Kim memberitahu Tai Jun kalau tidak ada yang mencurigakan dari Kepala Kim Selain itu kejadian ini juga telah dilaporkan kepada Sun Wo Akan lebih baik jika meminta bantuan Wakil Kepala Kang demi menyelesaikan masalah ini Hal itu membuat Tai Jun marah dan tak sengaja mengenai kamera tersembunyi di ruangannya Jin Mo berusaha memberitahu Sarah agar memperbaiki kamera tersebut Tapi sayangnya tidak mendapat jawaban Pada akhirnya Jin Mo harus menggunakan rencana B Yaitu datang ke kantor sendiri untuk memperbaikinya Kebetulan Nahe juga ada di sana untuk mengantar pesanan Dan melihat Jin Mo Jin Mo berpura-pura menjadi tukang servis komputer yang diutus Tai Jun Namun tak lama kemudian sekretaris Kim datang Nahe segera mengulur waktu sehingga Jin Mo bisa memasang kamera dengan benar Lalu pergi tanpa diketahui Sementara itu Tai Jun berhasil menemukan Sarah yang sedang menjadi OB Sarah segera berlari ke toilet sesuai arahan Sun Wo Sehingga Tai Jun bisa dilumpuhkan lalu diikat di dalam toilet Setelah itu mereka tak sengaja bertemu Direktur Hong Sun Wo bertanya apakah mengetahui penyelidikan yang dilakukan kepada kepala Kim Rupanya dua bulan lalu kepala Kim meminta tim penyidik Agar menyelidiki manajer Jung atas tuduhan palsu Hal itu membuat Sun Wo heran karena manajer Jung adalah orang yang rajin Selain itu Sun Wo juga baru mengetahui Kalau orang yang membuat peraturan mengenai larangan naik lift adalah Tai Jun Setelah melakukan beberapa penyelidikan Mereka akhirnya menemukan beberapa kejanggalan dan fakta unik Membuat Sun Wo mengetahui siapa orang yang menculik kepala Kim Akhirnya mereka segera merubah identitasnya kembali seperti semula Lalu datang ke ruangan rapat kalau rapat telah dibatalkan Oleh karena itu mereka diminta meninggalkan ruangan tersebut Tapi Sun Wo menghadang seseorang yang mencurigakan Dia adalah manajer Jung Sun Wo telah mengetahui kalau manajer Jung yang menyembunyikan kepala Kim Malam itu manajer Jung mencampurkan obat tidur di minuman kepala Kim Lalu memasukkannya ke kardus monitor dengan bantuan OB bernama Peng Sebab alasan itulah Peng mengalami sakit pinggang Setelah itu manajer Jung membuat artikel tentang penggelapan dana yang dilakukan kepala Kim Semua itu dilakukan karena manajer Jung dipecat dari perusahaan tanpa alasan yang jelas Setelah menjadi korban kejahatan kepala Kim Akhirnya manajer Jung memberitahu penggelapan dana yang juga dilakukan oleh Tai Jun Semua bukti penggelapan dana itu ada pada kepala Kim Ia juga menceritakan tindak pelecehan yang kerap dilakukan kepala Kim terhadap dua staff lainnya Akhirnya Sun Wo meminta maaf kepada mereka Serta berharap mau bersaksi agar masalah ini tidak terulang kembali Selain itu Sun Wo akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyiapkan presentasi mendatang Pada akhirnya kepala Kim dibangunkan dari tidurnya Serta meminta agar menyerahkan bukti penggelapan dana yang dilakukan Tai Jun Sekartariz Kim memberitahu Tai Jun kalau Sun Wo berhasil menemukan kepala Kim Jika Tai Jun mencarinya sekarang maka secara tidak langsung mengakui tuduhan penggelapan dana Daripada merugikan diri sendiri lebih baik mengamati keadaan dan menyiapkan pembalasan Kini kepala Kim akan ditahan atas kejahatannya selama ini Sebelum pergi ia meminta agar dipertemukan dengan Tai Jun Namun sekretaris Kim mengaku kalau Tai Jun tidak ada hubungannya dengan semua ini Di saat yang sama Tai Jun berniat akan menangkap Sarah Tapi Sun Wo menghentikannya dan bertanya bagaimana bisa kalung air mata sang ratu milik ibunya pada Tai Jun Namun Tai Jun tidak mengerti apapun tentang kalung tersebut Dan justru menuduh Sun Wo yang masuk ke rumahnya tanpa izin Setelah itu Tai Jun menemui wakil pimpinan untuk menanyakan apakah kalung ibu Sun Wo ada padanya Selain itu Sun Wo menyuruh Direktur Hong untuk menyiapkan ruang istirahat yang layak untuk para petugas kebersihan Dan mulai saat ini mereka diperbolehkan menggunakan lift Malam itu Sarah mengajak Sun Wo merayakan keberhasilan mereka Di sana Sarah menceritakan mimpi buruk yang sering dialami setelah pingsan beberapa hari lalu Saat pulang beberapa pria berja setelah mengikuti mereka Sun Wo menjuruh Sarah pulang lebih dulu Setelah itu para preman itu menyerang Sun Wo bahkan melukainya menggunakan pisau Dari kejauhan Sarah sempat melihat Sun Wo terluka setelah mendapat tusukan Tapi saat menghampirinya Sun Wo telah dibawa pergi Sarah sempat mengikuti mereka dengan taksi Dan segera menghubungi Jin Mo yang sedang menikmati malam bersama Nahe Kabar bahwa Sun Wo telah diculik tentu membuat mereka bergegas menyusul Sarah berhasil mengikuti preman itu sampai ke markasnya Tak lama kemudian Jin Mo dan Nahe juga tiba Mereka tidak bisa masuk begitu saja untuk menyelamatkan Sun Wo Pertama-tama mereka harus menelpon polisi serta membuat rencana Sementara itu Tai Jun memberitahu ayahnya Kalau sudah memberikan pelajaran kepada Sun Wo Rupanya Tai Jun adalah orang yang menyewa preman tersebut Pimpinan preman itu bernama Byon Yang mana sang ayah juga mengenalinya Bahwa dia sangat berbahaya dan tidak bisa dipercaya Tak lama kemudian Byon menghubungi Tai Jun Bahwa tak sengaja menusuk Sun Wo Sehingga terpaksa menculiknya Oleh karena itu ia meminta uang tambahan Seketika wakil pimpinan langsung merebut ponsel tersebut dan memarahinya Pada akhirnya wakil pimpinan mengutus sekertaris Kim Untuk mengawasi Byon yang tidak bisa dipercaya Sun Wo merasa kesal karena harga nyawanya begitu murah Seharusnya Byon meminta lebih Jika mau membebaskannya maka Sun Wo akan memberikan seluruh asetnya Tiba-tiba Serah, Jinmo, dan Nahe datang dengan pakaian tempur untuk menyelamatkan Sun Wo Jinmo dan Nahe berusaha mengalihkan perhatian Namun para preman itu tetap mengejar Sun Wo dan Serah Di tengah hutan Sun Wo menyuruh Serah bersembunyi Baginya keselamatan Serah adalah yang paling utama Namun saat melawan mereka seorang diri Sun Wo terjatuh ke dalam jurang Tak lama kemudian Jinmo datang bersama beberapa polisi Mereka berusaha mencari Sun Wo di area tersebut Namun tidak ditemukan apapun Kabar itu juga sekretaris Kim sampaikan kepada wakil pimpinan Akhirnya wakil pimpinan menyuruh agar menghajar Byon Serta menyuruhnya mencari Sun Wo sampai ketemu Entah dalam keadaan hidup atau mati Hilangnya Sun Wo tentu membuat Serah sangat khawatir Jinmo juga merasa bersedih Berharap Sun Wo menghubunginya untuk memberikan rencana B Serah merasa tidak bisa hanya diam Ia nekat pergi ke TKP untuk mencari Sun Wo Padahal Jinmo sudah menyuruhnya diam sejenak Karena di luar sangat berbahaya Dan benar saja disana begitu banyak anak buah Byon Yang sedang mencari Sun Wo Padahal saat ini Jinmo telah mendapat kode dari Sun Wo Untuk melakukan rencana B Yang artinya Sun Wo masih hidup Rupanya Sun Wo juga datang menyelamatkan Serah Agar tidak terlihat anak buah Byon Lalu mengajaknya pergi ke rumah rahasia Yang mana rumah itu dulunya Sun Wo tinggali bersama ibunya Selain itu Sun Wo memutuskan mengubah strategi Setelah melihat sekretaris Kim saat bergelantungan di curang Ia yakin semua ini ada kaitannya dengan Tai Jun Serta wakil pimpinan Sementara itu Nahe berniat menyusul Serah Setelah menyadari telah pergi Jinmo mencoba menenangkannya Kalau saat ini Serah baik-baik saja bersama Sun Wo Berita menghilangnya Sun Wo membuat Direktur Hong bersedih dan mulai merindukannya Di dalam ruangan Sun Wo Ia tak sengaja membuka pintu rahasia yang terhubung dengan markas rahasia Di sana ia tak sengaja melihat Jinmo dan Serah sedang bermesraan Tentu itu membuat Direktur Hong kesal Bagaimana mungkin mereka asik bercumbu padahal Sun Wo sedang menghilang Akhirnya Jinmo memberitahu semuanya dan meminta agar tetap merahasiakannya Sementara itu Serah dan Sun Wo membersihkan rumah kosong dengan penuh canda tawa Serah juga membantu mengobati luka Sun Wo Saat itulah ia tak sengaja melihat foto ibu Sun Wo bersama anak-anak panti Dahulu ibu Sun Wo sangat sering datang ke panti asuhan Serah sangat mengenalinya dengan sebutan Tante Malaikat Bahkan saat teman-temannya menghina Serah karena mempunyai penglihatan super Hanya Tante Malaikat yang percaya dan mengatakan kalau dirinya begitu istimewa Hari itu mereka pergi ke pasar untuk membeli pakaian makanan dan berbaur dengan warga lokal Serah tidak terima ketika salah satu kakek memotret mereka Ia menyuruh menghapus foto tersebut demi penyamaran mereka Rupanya kakek itu sangat sering mengambil gambar dari generasi ke generasi Bahkan Sun Wo bisa menemukan foto beberapa tahun lalu yang mungkin bisa menjadi petunjuk pembunuh ibunya Malam harinya Serah memimpikan seorang bocah bermata biru Sun Wo berusaha menenangkannya bahwa itu hanyalah mimpi Dahulu saat kecil saat masih di panti asuhan Kuangki adalah orang yang selalu menenangkannya setiap bermimpi buruk Meski bukan saudara kandung namun hubungan mereka sangat dekat Siapa sangka itu membuat Sun Wo merasa kesel dan seakan cemburu Saat ini Serah masih agak takut Sehingga meminta Sun Wo menemaninya hingga tertidur Sun Wo memegang tangan Serah dan terfikir betapa berat hidup Serah selama ini Bahkan akan merasa ketakutan seorang diri saat terbangun dari mimpi buruk Hari ini Serah mengajak Sun Wo jalan-jalan melihat indahnya pemandangan di sana Sambil menyiapkan gimbab seperti yang Serah lakukan saat masih kecil bersama Tante Malaikat Tak lama kemudian Sun Wo mendapat pesan dari Direktur Hong bahwa rapat Dewan akan segera dilakukan Saat ini Wakil Pimpinan mengadakan rapat Dewan untuk membahas posisi ketua yang sedang kosong Jika terus begini akan berdampak besar bagi perusahaan Untuk itu Wakil Pimpinan berniat mengisi posisi tersebut Namun sayangnya banyak yang tidak setuju akan hal itu Tak lama kemudian Sun Wo datang sehingga membuat Wakil Pimpinan dan Tai Jun sangat terkejut Kejadian hari ini membuat Sun Wo menyadari siapa yang berpihak kepadanya Ia telah menerima ancaman pembunuhan dari seseorang Untuk itu Sun Wo akan mengingat semua orang yang ada di ruangan tersebut Hal itu membuat mereka yang berpihak kepada Wakil Pimpinan mulai cemas Ternyata ini adalah tujuan utama Sun Wo menghilang Sebelumnya ia menyuruh Direktur Hong membujuk Wakil Pimpinan Agar mengadakan rapat untuk mengisi posisi ketua Dengan begitu ia bisa mengetahui siapa yang menjadi teman dan yang menjadi lawan Setelah itu Wakil Pimpinan menemui Sun Wo untuk menanyakan kabar Selain itu akan mengirim Tai Jun ke cabang Amerika Tapi tindakan itu justru membuat Sun Wo semakin curiga Seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tergesa-gesa Wakil Pimpinan langsung memarahi Tai Jun yang menjadi penyebab kekacauan semua ini Ia menyuruh Tai Jun agar tetap diam Dan Wakil Pimpinan yang akan mengurus semuanya Tapi Tai Jun merasa semua ini karena kalung milik ibu Sun Wo Sehingga ia mulai menjelidiki semuanya Menurut Sekretaris Kim, Sun Wo berbeda dengan pimpinan sebelumnya Tampaknya dia sengaja bersembunyi dan berpura-pura mati Bahkan saat ini pasti sedang menyelidiki kasus kematian ibunya Sementara itu Jin Mo dan Nahe kembali ke markas penculik untuk mencari petunjuk Tanpa sengaja mereka melihat Byom mengambil sesuatu lalu pergi Siapa sangka Byom menyerahkan diri ke polisi Yang mana itu adalah perintah Sekretaris Kim Dan berjanji akan membebaskannya setelah semua usai Kejadian itu pun Jin Mo sampaikan kepada Sun Wo Sehingga membuatnya bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang direncanakan Di gesokan harinya Kuwang Ki datang untuk menangkap Tai Jun atas kasus penggelapan dana Rupanya Sun Wo telah menyiapkan bukti penggelapan dana yang dilakukan Tai Jun dan menyerahkan ke polisi Kejadian ini membuat Tai Jun sangat marah dengan anggapan semua ini ulah Sekretaris Kim Bahkan menganggap kalau memang ayahnya yang sudah membunuh ibu Sun Wo Kisah kasih asmara yang dirasakan Jin Mo selalu membuatnya berbunga-bunga Sun Wo menganggap kalau perasaan itu tidak akan terbalaskan Atau bertepuk sebelah tangan Padahal dirinya sendiri juga belum pernah menjalin hubungan asmara Jin Mo menanyakan perasaan Sun Wo apakah jantungnya tidak pernah berdetak ketika tinggal bersama Sera selama beberapa hari Namun Sun Wo menjawab kalau jantung akan terus berdetak selama masih hidup Suatu ketika Jin Mo memberitahu kalau Sera mengalami demam tinggi dan kakinya terkilir Mendengar hal tersebut Sun Wo langsung menjenguknya di rumah Ia langsung panik ketika melihat Sera tergeletak seakan dipenuhi darah Padahal saat itu Sera tertidur setelah memakan semangkah Tiba-tiba Sera tersandung dan terjatuh di pelukan Sun Wo Saat itulah mereka saling bertatapan Lalu mulailah timbul perasaan yang semakin jelas diantara mereka Selain itu Sun Wo juga memberikan perawatan kepada Sera agar cepat sembuh Ia merasa sangat senang ketika Sera mengucapkan kata terima kasih Saat pulang Sun Wo tak sengaja bertemu dengan Kuwangki Ia menyuruh Sun Wo agar memecat Sera Kuwangki tidak mau Sera dalam bahaya karena ikut penyelidikan dalam pembunuhan ibu Sun Wo Seharusnya masalah ini dilaporkan ke polisi agar dilakukan penyelidikan Tapi bukan ke Sun Wo sudah meminta bantuan polisi selama 20 tahun Namun nyatanya kepolisi yang tidak mau melakukan penyelidikan Untuk itulah Sun Wo sendiri yang akan mencari tahu Di sisi lain Jin Mo mengajak Nahe makan di restoran dengan suasana romantis Malam itu juga ia menyatakan perasaannya sehingga mereka telah resmi menjadi sepasang kekasih Di balik itu Direktur Hong berhasil menemukan alamat Monki Supir pribadi wakil Kang 20 tahun lalu yang mungkin mengetahui sesuatu Sun Wo segera ke alamat tersebut bersama Sera Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan guru TK yang mencari muridnya bernama Unbi Sera langsung ikut mencari anak tersebut sehingga Sun Wo tidak punya pilihan lain Rupanya Unbi sedang menggali tanah di taman bermain Belum lama ini ibunya meninggal dan kakeknya memberitahu kalau sang ibu berada di bawah tanah Sera berusaha menghiburnya kalau sang ibu pergi ke langit dan menjadi bintang Setelah berhasil menemukan alamat yang dicari Monki tidak mau memberitahu kejadian di masa lalu dengan alasan tidak mengingatnya Tapi setelah mengetahui jika Sera dan Sun Wo sudah menolong cucunya Yaitu Unbi membuatnya berubah pikiran dan menceritakan semuanya Dahulu setelah pemakaman ibu Sun Wo Wakil pimpinan memberikan tujangan kepada seorang bocah bernama Kim Namgyu Bahkan mengirimnya sekolah di luar negeri Dulunya dia pernah tinggal di pantai asuhan yang sama dengan Sera Tanpa disadari sekretaris Kim telah mendengar semuanya Ia segera menyampaikan kabar tersebut kepada wakil pimpinan Dan menyuruh agar tidak usah khawatir karena Kim Namgyu telah menghilang Setelah itu wakil pimpinan mengunjungi Taejun di penjara Sang ayah yang hanya memikirkan citra perusahaan membuat Taejun kesal Selain itu sekretaris Kim telah mengkhianatinya Untuk itu sang ayah harus berhati-hati jika tidak ingin bernasib seperti dirinya Jin Mo berusaha mencari informasi mengenai Kim Namgyu Kemungkinan saat ini berusia 39 tahun Namun sayangnya tidak ada catatan mengenai Namgyu setelah meninggalkan Korea 20 tahun lalu Selain itu Jin Mo telah mengembangkan perangkat lunak yang belum dijual di pasaran Yaitu mesin perkiraan rupa Dengan begitu mereka bisa mencari Namgyu melalui digital dengan keakuratan 99,9% Di hari berikutnya Sun Wo dan Sera datang ke panti asuhan untuk mencari informasi mengenai Namgyu Namun pengurus panti menyarankan agar bertanya kepada Kuangki Yang mana Kuangki pernah bersekolah bersamanya Dalam perjalanan Sera terus memandangi Sun Wo Tapi ia tak mengakuinya dan beralasan pinggangnya sedang sakit Akhirnya Sun Wo membantu merebakkan kursi sehingga membuat Sera semakin berdebar Sementara itu wakil pimpinan sempat mampir ke rumah sekretaris Kim Entah apa yang terjadi ia sangat terkejut saat melihat foto di sana Yang mana itu adalah foto keluarga mereka Kunjungan itu juga disadari sekretaris Kim setelah melihat sehelai rambut wakil pimpinan Malam harinya Sun Wo mengajak Sera makan malam Tapi ajakan itu ditolak dengan alasan ingin istirahat Namun anehnya Sera mau diajak Kuangki makan bersama Tentu itu membuat Sun Wo kesal Tanpa disadari Kuangki telah mengawasi mereka dari kejauhan Kuangki juga mengancam akan membongkar identitas Sun Wo jika masih melibatkan Sera Namun Sun Wo justru menanyakan tentang Namgyu Dahulu Kuangki memang pernah tinggal bersama saat di panti asuhan Namun Kuangki tidak mau memberikan informasi apapun kepada Sun Wo Di gesokan harinya Sun Wo menanyakan tentang hubungan mereka Sayangnya Sera hanya menganggap sebagai atasan dan bawahan Padahal Sun Wo sudah berharap lebih Sekertar Rizky memberitahu wakil pimpinan jika Sera adalah orang istimewa bagi Sun Wo Selain itu Sera juga berasal dari panti asuhan yang sama dengannya Di kantor polisi Sera menanyakan tentang Namgyu Mungkinkah kasus ini ada kaitannya dengan Tante Malaikat Tapi Kuangki malah melarang Sera menyelidiki kasus tersebut karena terlalu berbahaya Setelah itu Sun Wo mengajak Sera pergi ke tempat Namgyu bersekolah Salah satu guru di sana mengaku pernah melihat Namgyu 10 tahun lalu di Seoul Dia tampak sangat berbeda dan mengubah identitasnya menjadi Kim Jiha Di saat yang sama Jin Mo telah menemukan kecocokan dengan Namgyu Dia adalah Sekertaris Kim alias Kim Jiha Sementara itu Kuangki teringat masa lalu kalau Namgyu sering berbicara dengan Tante Malaikat Saat ini Sun Wo segera ke kantor untuk membongkar identitas Sekertaris Kim yang merupakan Namgyu Bukankah sangat aneh jika Sekertaris Kim mendapat uang tujangan dari wakil pimpinan setelah kematian ibu Sun Wo Bahkan mengubah namanya dan menjadi orang kepercayaan wakil pimpinan Sekertaris Kim mengaku kalau itu adalah kenangan paling pahit dalam hidupnya Ia harus tinggal di panti asuhan setelah kematian ibunya Saat itu orang yang menghiburnya hanyalah Tante Malaikat Bahkan membujuknya untuk sekolah di luar negeri Namun saat bersiap-siap Tante Malaikat mengalami keselakaan lalu meninggal Setelah itu wakil pimpinan yang akan mendanainya menggantikan Tante Malaikat Kini Sekertaris Kim berbakti kepada wakil pimpinan untuk membalas kebaikannya Kejadian ini pun disampaikan kepada wakil pimpinan Kalau Sun Wo telah mengetahui identitasnya sebagai Namgyu Hal ini membuat wakil pimpinan mulai kesal dengan keberadaan Sun Wo yang sangat mengganggu Untuk itu ia akan mengundang Sarah ke pesta bantuan yang diadakan perusahaan Ungkang Di pesta itu wakil pimpinan berniat mempermalukan Sarah di depan umum Sebagai contoh anak-anak dari Pantiasuhan yang besar setelah mendapat donasi dari perusahaan Ungkang Bahkan menanyakan bagaimana Sarah bisa bekerja di perusahaan Sun Wo yang ada di sana segera membantu Sarah kalau bekerja atas perintahnya Tujuan Sun Wo menjadikan Sarah sebagai Sekretaris Taejun karena memiliki pengalaman bekerja yang luar biasa Seharusnya wakil pimpinan tidak melakukan tindakan tidak mengenakan tanpa izin Sun Wo berharap semua yang hadir malam ini bisa menikmati pesta dengan perasaan senang Wakil pimpinan sempat menyinggung mereka yang tidak punya orang tua Sebab alasan itulah wakil pimpinan menganggap Sun Wo seperti putranya Selain itu ia menganggap Sarah tidak memiliki adab saat berbicara dengan orang tua Sebab itulah sangat penting mempunyai pendidikan keluarga Hal itu membuat Sun Wo marah Dan seharusnya wakil pimpinan menyampaikan ucapan itu kepada putranya yang ada di penjara Sekretaris Kim merasa tindakan wakil pimpinan sama saja Memprovokasi Sun Wo Namun wakil pimpinan justru menyalahkan sekretaris Kim yang tidak becus mengurus kasus Tae Jun Membuat sekretaris Kim kecewa dan mengungkit kejadian 20 tahun silam Saat wakil Kang membunuh ibu Sun Wo Saat kejadian itu sekretaris Kim juga ada di sana Rupanya sekretaris Kim adalah putra kandung wakil pimpinan dengan istri pertama Selama ini ia selalu berusaha melakukan yang terbaik Namun mengapa sang ayah justru membela Tae Jun yang terus membuat masalah Di keesokan harinya sekretaris Kim memberitahu Sun Wo Kalau orang yang membunuh ibunya adalah wakil pimpinan Sekretaris Kim meminta maaf karena baru memberitahu kejadian sebenarnya Pembicaraan itu juga didengar Sarah dari balik pintu Ia berusaha menenangkan Sun Wo yang terbakar amarah Namun Sun Wo tetap mendatangi kediaman wakil pimpinan dengan penuh amarah Siapa sangka wakil pimpinan telah mengalami overdosis karena obat tidur Akhirnya Sun Wo segera memanggil ambulan Ia tak rela jika wakil pimpinan Kang tewas begitu saja setelah bunuh diri Malam itu Sarah berusaha menghibur Sun Wo yang sedang sangat bersedih campur emosi Hal itu membuat mereka saling berciuman Ketika terbangun tiba-tiba Jin Mo dan Nahe sudah ada disana Bahkan Nahe menyuruh mereka agar saling berdekatan Selain itu berita tentang wakil pimpinan yang mencoba bunuh diri telah tersebar Tentu kabar itu membuat Tae Jun sangat terkejut Ia meminta pengacara membebaskannya sementara waktu demi menemui sang ayah di rumah sakit Sesampainya disana Tae Jun menyalahkan Sekretaris Kim atas semua ini Tapi Sekretaris Kim justru mengancam agar tidak berbuat macam-macam dengannya Tak lama kemudian Sun Wo juga ada disana membuat Tae Jun sangat muak Dan menyuruh mereka pergi Sun Wo mencoba bertanya alasan wakil pimpinan mencoba bunuh diri Apakah itu sebab kasus 20 tahun lalu Menurut Sekretaris Kim, wakil pimpinan telah mengetahui jika dirinya yang memberitahu Sun Wo kejadian 20 tahun lalu Di markas rahasia, Sun Wo merasa tidak tenang meski sudah menemukan pelaku pembunuh ibunya Ia merasa ada yang aneh dengan percobaan bunuh diri wakil pimpinan Di gesokan harinya, Kuang Ki mengajak Sarah bertemu untuk menanyakan kasus pembunuhan Tante Malaikat yang dilakukan wakil pimpinan Kang Ia juga sangat terkejut kalau ternyata Sekretaris Kim adalah Nam Gyu Sekaligus orang yang menjadi saksi pembunuhan Tante Malaikat Setelah itu, Sun Wo meminta bantuan Kuang Ki untuk menyelidiki pembunuhan sang ibu 20 tahun lalu Jika seseorang berusaha menghabisi wakil pimpinan, maka pasti mempunyai alasan tersendiri Kuang Ki bersedia membantu Sun Wo asalkan tidak melibatkan Sarah dalam kasus ini Setelah saling sepakat, Sun Wo segera memberitahu Sekretaris Kim Bahwa masalah wakil pimpinan dan pembunuhan ibunya 20 tahun lalu akan dilakukan penyelidikan ulang Oleh karena itu, Sekretaris Kim hanya perlu memberitahu semuanya ke polisi Tapi Sekretaris Kim seakan keberatan apakah harus melakukan tindakan sejauh ini Padahal selama ini Sun Wo belum melakukan tindakan apapun Saat ini, wakil pimpinan masih belum sadarkan diri Sekretaris Kim merasa akan lebih baik jika tidak pernah sadar Sun Wo telah melakukan penyelidikan ulang kasus 20 tahun lalu Jika itu benar-benar dilakukan, maka wakil pimpinan bisa saja masuk penjara Hal itu membuat Tae Jun sangat marah Mengapa Sun Wo mencoba menjadikan ayahnya sebagai pembunuh? Baginya, sang ayah tidak akan melakukan bunuh diri Yang tidak lain, semua ini adalah ulah Sekretaris Kim Akhirnya, Sun Wo meminta bantuan Direktur Hong agar mencuri barang Sekretaris Kim Sedangkan Kuang Ki menemui Sekretaris Kim untuk menyapanya sebagai Namgyu Jika memang dia adalah saksi pembunuhan Tante Malaikat Mengapa dahulu hanya diam? Padahal jika bersaksi, bisa saja pembunuhnya tertangkap Selain itu, Kuang Ki telah mendengar percakapan Sekretaris Kim dengan Tante Malaikat Bahwa akan dipertemukan dengan ayahnya Yang tidak lain, ayahnya adalah wakil pimpinan Tetapi mengapa wakil pimpinan justru mencoba bunuh diri Atau itu adalah kasus pembunuhan? Saat ini, Direktur Hong menyelinap masuk ke ruang wakil pimpinan Ia mengambil sampel ramput Sekretaris Kim untuk dibawa ke tes DNA Selain itu, Sun Wo menyuruh agar melakukannya dengan meninggalkan jejak Agar Sekretaris Kim merasa terpojok Malam itu, Sun Wo dan Sarah pergi ke bukit untuk melihat bintang Sarah takut jika membuat Sun Wo tidak nyaman Meski perasaan cinta di antara mereka terus tumbuh Mendengar hal tersebut, Sun Wo langsung memeluknya Dan mengatakan kalau kehadiran Sarah justru membuatnya merasa nyaman Tak lama kemudian, Jin Mo dan Nahi juga datang untuk ikut bersenang-senang di malam itu Tapi Sun Wo segera mengajak Jin Mo turun setelah mendapat kabar dari Kuangki Bahwa mereka telah mengikuti Sekretaris Kim Dan anehnya rute itu mengarah ke lokasi Sun Wo Tak lama kemudian, orang suruhan Sekretaris Kim muncul untuk menghabisi Sun Wo dan Jin Mo Perkelahian itu tanpa sengaja diketahui Sarah dari atas bukit Selain itu, ia juga melihat Sekretaris Kim Penglihatan Sarah yang begitu tajam telah disadari Sekretaris Kim Dahulu saat masih di Pantiasuhan, Sarah pernah melihat mata Sekretaris Kim yang berwarna biru Saat itu Sarah diancam agar tidak memberitahu siapapun tentang mata birunya Kuangki juga telah tiba di sana Mereka segera menghampiri Sarah yang sedang pusing akibat terlalu lama menggunakan mata super Ia juga teringat tentang goblin bermata biru Serta menjadi saksi pembunuhan Tante Malaikat Dahulu, Sarah pernah mengatakan sesuatu yang tidak dipahami Kuangki Tak lama kemudian, terdengar kabar pembunuhan Tante Malaikat Namun setelah pingsan, Sarah tidak pernah mengingatnya Kuangki merasa itu lebih baik sebab tidak lagi mengingat kematian Tante Malaikat Sarah merasa bersalah baru mengingat semuanya bahwa pelaku pembunuhan itu adalah pria bermata biru Yaitu Kim Namgyu, alias Sekretaris Kim Setelah itu, Sun Wo menyuruh Sarah beristirahat di markas demi keamanannya Sedangkan Sun Wo, Jin Mo dan para detektif akan menangkap Sekretaris Kim di rumahnya Tapi sayangnya, Sekretaris Kim telah melarikan diri Tak lama kemudian, Direktur Hong memberitahu Sun Wo kalau hasil tes DNA Sekretaris Kim dan Wakil Pimpinan sangat cocok Yang artinya, Sekretaris Kim adalah putra kandung Wakil Pimpinan Di balik itu, Sekretaris Kim telah mengetahui markas rahasia Di sana, ia menemukan Sarah seorang diri Sarah mengaku jika melihatnya sebagai pembunuh Tante Malaikat Sehingga membuat Sekretaris Kim sangat marah Ia mencakik Sarah sambil mengakui semua perbuatannya di masa lalu Saat kembali, Sun Wo tidak menemukan Sarah di markas rahasia Dari CCTV terlihat jelas kalau Sekretaris Kim telah menculiknya Tak lama kemudian, Sekretaris Kim menghubungi Sun Wo agar datang ke tempat pembunuhan 20 tahun lalu seorang diri Jika ingin Sarah selamat Saat ini, kemungkinan Sekretaris Kim membawa Sarah ke Villa Wakil Pimpinan atau ke rumah lama Sun Wo Untuk itu, mereka harus berpisah Sun Wo akan pergi ke Villa Wakil Pimpinan Sedangkan Jin Mo, Nahe dan para detektif pergi ke rumah lama Sun Wo Namun setibanya di sana, mereka tidak menemukan apapun Sialnya, justru ban mobil kempes akibat ranjau yang dibuat Sekretaris Kim Alhasil, mereka harus berlari dengan harapan menemukan tumpangan di jalan Saat ini, Sekretaris Kim telah mengikat Sarah dan memasang bom waktu di lehernya Saat Sun Wo tiba, ia langsung menghajar Sekretaris Kim yang tidak mau menunjukkan keberadaan Sarah Namun, Sun Wo tidak bisa berbuat apa-apa setelah mengetahui ada bom yang dipasang di tubuh Sarah Sekretaris Kim mengambil batu sambil merasa muak dengan Ibu Sun Wo yang selalu mengasihaninya Rupanya kebaikan Tante Malaikat sudah disalahartikan oleh Sekretaris Kim sebagai perasaan ibah Baginya, Ibu Sun Wo berdonasi hanya untuk menunjukkan kalau mereka berada di level yang berbeda Dahulu, Wakil Pimpinan Kang mencoba membunuh Ibu Sun Wo Tapi ternyata Tante Malaikat masih hidup Pada akhirnya, Sekretaris Kim membunuhnya dengan harapan bisa mendapat pengakuan dari Wakil Pimpinan Atau sang ayah Kebenaran itu membuat Sun Wo sangat marah dan langsung menghajarnya Sekretaris Kim juga sangat marah karena menganggap Sun Wo sudah mengasihaninya seperti Tante Malaikat Ia mencakik Sun Wo hingga tidak bisa bergerak Di waktu yang sama, Sarah berhasil melepaskan ikatannya Dengan penglihatan super, Sarah melihat salah satu kabel mengalami masalah dan nekat memotong kabel tersebut Rupanya itu berhasil menghentikan bom lalu menolong Sun Wo yang sedang kesulitan Tak lama kemudian, Jin Mo dan Kuang Ki juga tiba di sana Tapi sayangnya Sekretaris Kim telah melarikan diri Sebelumnya, Sun Wo sempat menyelipkan pelacak di baju Sekretaris Kim Dengan begitu, Sekretaris Kim bisa ditemukan dengan mudah Pada akhirnya, Sekretaris Kim berhasil ditangkap dan diserahkan ke polisian Selain itu, Sarah mempunyai bukti pengakuan Sekretaris Kim sebagai pembunuh Tante Malaikat Saat di markas, Sarah sempat mengambil alat perekam dan merekam semua pengakuan Sekretaris Kim Setelah semua yang terjadi, Sun Wo memberitahu Tai Jun kalau Sekretaris Kim adalah kakak dirinya Dia juga yang mencoba membunuh wakil pimpinan Kang Selain itu, Tai Jun juga memiliki seorang anak dari hubungannya dengan Ohara Tapi wakil pimpinan memerintahkan seseorang untuk membunuhnya Berkat perawat yang membantu persalinan, anak itu berhasil selamat Jika Tai Jun mau mengakui semua kesalahannya dan menerima konsekuasinya Maka Sun Wo akan membantunya untuk bertemu dengan mereka Sun Wo berharap Tai Jun tidak berada di jalan yang salah seperti ayahnya Setelah itu Tai Jun menemui wakil pimpinan Kini ia telah sadar dengan kondisi lumpuh Tai Jun tidak menyangka jika ayahnya ingin membunuh cucunya sendiri Dahulu Tai Jun sangat menghormati ayahnya dan ingin seperti sang ayah Tapi kini ia merasa takut jika menjadi seperti ayahnya Untuk itu, Tai Jun akan bertanggung jawab atas semua kesalahan demi menemui putranya Malam harinya, Sun Wo mengajak Sarah makan malam di sebuah restoran Saat itu, ia memberikan kalung peninggalan sang ibu untuk Sarah Sun Wo ingin memberikan hadiah yang begitu berharga baginya Selain itu, mereka harus menghindari para wartawan Hubungan Sarah dan Sun Wo telah tersebar di sosial media Banyak netizen yang memandang Sarah buruk Hal itu membuat Kuangki segera menemui Sun Wo Ia tidak terima jika para netizen terus mengejek Sarah Sun Wo berjanji akan menangani masalah ini Serta menganggap Kuangki sebagai kakaknya Selain itu, Kuangki meminta saran dari Sun Wo untuk menangani sebuah kasus Bahkan Sun Wo mengizinkannya untuk memakai beberapa alat modern miliknya Mereka yang awalnya seperti musuh, kini menjadi sangat dekat Sehingga membuat Sarah merasa heran Suatu hari, Sun Wo mengajak Sarah ke makam orang tuanya Ia memperkenalkan Sarah kepada ayah dan ibu Di balik semua itu, detektif Cha diam-diam menyukai Kuangki Namun hal itu tidak pernah Kuangki sadari Mereka kembali beraksi untuk menangkap para penjahat Sedangkan Jin Mo akan pergi berkema bersama Nahe untuk mengisi hari liburnya Namun sayangnya mobil kemping yang sudah disiapkan justru dipakai Sun Wo Dan diganti dengan tiket kencan ke Paris Yang mana pergi ke Paris adalah impian Nahe Sementara itu Sun Wo dan Sarah sedang menikmati perkemahan mereka Malam itu juga Sarah melamar Sun Wo Tapi lamaran itu ditolak Karena Sun Wo yang akan melamar Sarah Meski sedang berlibur, Sarah tetap mengajak Sun Wo kembali beraksi Untuk menyelidiki kasus pembunuhan Jin Mo dan Nahe juga datang Dan akhirnya film selesai Sekian dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya